Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang anak-anak Kembali berjumpa dengan Ustadz Wildan Pada pelajaran pendidikan agama Islam Anak-anakku semuanya Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kepada anak-anakku semuanya Kalian bisa membuka halaman 16 pada buku paket PAI kalian Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang hukum mematian anak-anak Anak-anakku semuanya yang berbahagia Hukum memati kalian sudah belajar tentang hukum memati di kelas 5 ya anak-anak ya Dan kali ini di kelas 6 Walaupun banyak dari kalian yang sudah betul-betul insya Allah bisa membaca Al-Quran Tidak salahnya kita kembali mengulang pada pelajaran kali ini dengan hukum memati Hukum memati dalam Al-Quran dalam ilmu Tajwid itu terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Ikhfak Syafawi Yang kemudian Idhar Syafawi Kemudian Idhomimi Nah kita langsung saja menginjak di pelajaran yang pertama yaitu tentang Idhomimi Nah Idhomimi itu anak-anak yaitu ketika kalian di dalam Al-Quran itu memati bertemu dengan huruf mem Mem mati bertemu dengan mem Jadi nanti contohnya Innaha alaihim nu'soda Mem itu ketika mem mati bertemu dengan mem Didepannya mem maka harus dibaca dengan mendengung Jadi Idhomimi adalah Jika mem sukun bertemu dengan mem setelahnya Maka harus dibaca dengan mendengung Nah panjang dengungnya adalah tiga ketukan atau tiga harokat Innaha alaihim nu'soda Ya paham itu yang pertama Yang kedua adalah Ikhfak Syafawi Ikhfak Syafawi adalah ketika mem arti bertemu dengan bak Nah itu dibaca dengan sama-sama dan mendengung Contohnya Tarmihim bihijarah Tarmihim bihijarah Kalian bisa lihat ya Tarmihim bihijarah Ketika ada mem sukun atau mem mati bertemu dengan bak setelahnya Maka mem matinya harus dibaca dengan samar dan mendengung tiga ketukan Selanjutnya anak-anak Yaitu Idhar Syafawi Nah Idhar Syafawi itu Kalian sudah mengerti ya Bahwa huruf hijaya jumlahnya 28 Ketika mem sukun bertemu dengan bak Adalah Ikhfak Syafawi Nah kemudian mem mati bertemu dengan mem Itu Idhomimi Maka ketika mem sukun Bertemu dengan selain mem dan bak Yaitu jumlah hurufnya ada 26 Maka bacaan yang terjadi adalah Idhar Syafawi Ingat ya Idhar itu artinya apa? Idhar itu artinya adalah jelas Syafawi itu artinya bibir Jadi di bibir dibaca dengan jelas Contoh Alhamdulillah Ya ada Mem sukun bertemu huruf dal Di dalam bacaan Alhamdulillah Itu membacanya dengan jelas Alhamdulillah Tidak boleh ada dengungan Misalnya Alhamdulillah Salah itu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu ya Nah Nah Untuk praktik bacaannya Karena di materi yang lalu Kalian belajar di Al-Invitor Al-Takur Dan Abasa Maka di kali ini juga Sudah ada contoh di buku kalian Ini kalian bisa menyimak Contoh dalam surat Al-Invitor Mem mati bertemu dengan lam Wa inna alaikum lahafidhin Ketika Mim sukun bertemu dengan huruf lam Maka terjadi bacaan Apa anak-anak? Ya betul Idhar Syafawi Itu dibaca dengan jelas Contoh ya Sekali lagi Wa inna alaikum lahafidhin Nah itu ya Terus kemudian Contoh lagi Dalam surat Abasa Mim sukun bertemu dengan wawu Maka terjadi hukum bacaan Idhar Syafawi Jelas di bibir Nah Itu anak-anak Pelajaran kali ini ya Kalian Insya Allah Bisa nanti Dipelajari di rumah Ingat ya Sekali lagi Di pelajaran kali ini Nanti kita membahas tentang Mem mati Contoh-contohnya Kalian bisa lihat Di buku kalian sendiri Untuk Tugas kali ini Tidak perlu dikumpulkan Karena ini nanti Bulan September Ada ujian tertulis Di minggu yang lalu Kalian sudah Ada ulangan PAI Maka untuk tugas belajarnya Saja Sekali lagi Kerjakan halaman 21 Sampai Halaman 23 Di Romawi 2 Jadi Romawi 1 Sampai Romawi 2 Halaman 21 Sampai 23 Untuk tugas Belajar Di rumah Saja Tidak sebagai nilai ulangan Artinya Tidak perlu dikumpulkan Tetapi Saya harap Karena ini Untuk belajar Dan untuk Belajar Menghadapi Persiapan Ujian tengah semester Kalian Harus Kerjakan Soal-soal Yang ada Di buku paket kalian Demi hatian Anak-anakku semua Pelajaran kali ini Semoga Kalian Nanti Bisa Betul-betul Memahami Tentang Hukum Mimati Idhqomimi Ikhva Syafawi Kemudian juga Idhar Syafawi Ya ingat Tidhar Syafawi Hurufnya Ada 26 Untuk huruf Ikhva Syafawi Ada huruf Memati Bertemu Bak Kemudian Idhqomimi Yaitu Memati Bertemu Dengan Huruf Mem Dan Insyaallah Kalian Bisa Praktikan Belajar Seri Dengan Ustadz Guru Al-Quran Atau Guru Tafid Kalian Demikian Pelajaran Kita Pada Pagi hari ini Anak-anakku Semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati